selamat menikmati untuk ukuran baku seberapa panjang kotak lebah ini tidak ada bakunya namun biasanya kalau kita memiliki papan bagus saya menggunakan ukuran 40 cm 40 x 40 cm menikmati 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 ini saya buat pintu masuk keluar masuknya saya membuat kotak konvensional kotak 40 x 40 cm ini biasanya saya gunakan untuk memindahkan kotak budidaya yang koloni lebahnya banyak kemudian saya pindahkan ke kotak yang ukurannya lebih besar ini ini sudah jadi persegi 4 ukuran 40 x 40 cm ini saya berikan untuk dudukan frame di dalam kotak budidaya ini untuk dudukan frame seperti ini frame sisir sarangnya ini saya manfaatkan sekaligus sebagai penutup kotak budidaya ini kotak budidaya konvensionalnya sudah jadi ini ada 2 kotak kenapa ukuran kota lebah saya sebut tidak baku karena di alam liar lebah itu menyesuaikan dimanapun dia bersarang kadang ada yang rongganya kecil paling hanya diameter sekitar 25 cm itu pun dibuat sarang oleh koloni lebah jadi ukuran baku kotak lebah tidak ada ukuran pastinya ukuran bakunya kalau koloninya lebahnya kecil biasanya saya menggunakan kotak yang ukurannya 30 x 30 cm namun apabila kotak koloninya itu sudah penuh lebahnya saya biasanya saya pindahkan ke kotak yang ukurannya lebih besar satu lagi kalau kita membuat kotak budidaya kalau pintu masuknya ada di depan seperti ini maka frame budidayanya dibuat searah dengan pintu masuknya kenapa seperti ini dari pengalaman kotak budidaya yang saya miliki sebelumnya saya sering membuat kotak yang melintang seperti ini pintu masuk ada di depan namun sisir sarangnya saya buat susun seperti ini nah setelah saya amati dari dua minggu pengamatan itu dia sisir sarangnya itu melintang tidak mengikuti alur frame yang saya tempatkan ini nah kemudian dari pengamatan itulah saya buat lajur searah dengan pintu masuk sehingga koloni lebahnya itu mengikuti alur frame budidaya dan dia tidak melintang coba ini sahabat buktikan lagi kalau kita membuat frame-nya melintang seperti ini coba diamati pasti sisir sarang akan dibuat sama koloni lebahnya itu akan tidak mau mengikuti alur yang kita terapkan seperti ini dia pasti akan melintang atau nyerong menyerong dia tidak mengikuti alur makanya kalau pintu masuknya ada di depan kita frame budidayanya mengikuti alur pintu masuk jadi searah seperti ini sahabat semua itulah cara mudah membuat kotak budidaya untuk lebah api serana secara konvensional terus terang saya sampaikan saya belum memiliki kotak budidaya yang modern semua kotak budidaya yang saya miliki masih konvensional seperti ini terima kasih sahabat semua sampai lagi di lain kesempatan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel Ahmadjen 009 sampai lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati